Oke, tapi dari warnanya sih... Dari warnanya sih... Warnanya oke nih ya. Nih, setelah dibauin aneh banget cuy! WEEEEE! BE! 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 Ini nih, mie, mie goreng, coki-coki, siap dilahap. Dan kita pengen tau apakah ini cicipable atau engga. Oke, kita akan des, ready? Di Toshiers. Milahir marahim. Jangan ketahui! Ini belum bakunya loh! Bingung! Ini ciku! Enggak, 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 enggak. Tengok, enggak, 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 enggak... Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Apa lagi yang ini?! Apa lagi yang disambur gua? Astagfirullah. Ya udah, naik, enggak. Wah agak abis nih. Gimana? Gimana? Gimana gimana gimana? Aneh gak sih? Aneh 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 aneh. Gue pikir ini bakal oke. Kenapa ya? Dan gue gak ngerti kenapa coki-coki ada di lehernya Mas Quetra. Ada di leher gue? Mana? Ambilin dong. Gimana nih? Gimana? Engga sampe mau muntas sih tapi. Masa lu hebat. Emang lu expert sih. Udah expert dalam makanan-makanan aneh. Lu hebat lu. Ketoleransi makanan lu. Masih bisa, masih bisa. Masih cici pebel buat lu. Gue campur semuanya ya. Oh my god. Ini banyak banget sih men. Ya biar makte. Uwuhuhuhu, bila guys. Lelelelelelelelelelelelelel. Gue aduk ya. Aduk. Tengah. Gue aduk nih. Ini, ini AAAAAAH!!! Oh my god. eh gue gila bual ini jadi coklat hehehe gue nangis ntar guys pause guys gue sanggup gue mau nyoba kuahnya dulu sih kayaknya gue akan gue akan gue akan gue akan lebih konten lebih konten lebih konten udah siap belum nih? gak gak siap gak 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 halo foodies selamat datang kembali di foodlab dimana kita akan mengkaji hukum-hukum kelezatan makanan-makanan yang kadang kita cicipi dan hari ini sedikit berbeda hari ini kita ditemukan oleh food analis Bella dan food analis Petra dan kita akan masuk ke segmen yang bernama food perimen apa itu food perimen apa itu food perimen jadi saya akan jelaskan apa itu food perimen food perimen adalah eksperimen kita dimana kita akan dari hipotesa kita kita akan memasukkan bumbu-bumbu makanan dan mempadukan berbagai bumbu dan makanan untuk melihat apakah mereka cici pebel atau tidak oke jadi kita akan bereksperimen dan hari ini temanya coklat ya guys siapa yang gak suka coklat gitu kan gue suka banget coklat maka dari itu harusnya coklat kalau digabungkan dengan makanan-makanan lain harusnya enak harusnya kalau dijual juga pasti laku gitu kan betul yang pertama mie instan goreng yang kedua mie instan rebus yang kuahnya yang yang ketiga nasi terpanduannya ini semuanya karbohidrat dicampur dengan coklat yang manis gimana cuma rasanya mas tapi kayaknya gak mungkin sih kalau kita campurin semuanya ya kita pilih kali ya oke mungkin mie goreng kecapnya kita ganti jadi cokli cokli mie lo sama nasi kayak matching gitu kali ya jadi ditaburin berarti ya jadi abon jadi abon eh enak ya abon tuh enak guys ya gitu coba tapi nah si mie lo gimana rasanya enggak mau nyoba gue hahaha jangan terakhir nih apa mas petra ini pop mie apa mie rebus udahlah ini hot hot cocoa jadi bubuknya kita campurin ke pop mie biar lebih kental dan coklat gitu ya itu rumus-rumus kelezatannya disitu dimana kita menyatukan mecin dan coklat oke so jadi mari kita masak mari kita masak mari kita mulai food payment iya oke mari kita mulai masak yang pertama gak masak juga sih sebenernya lebih menabur ya menabur pertama kita buka ya nabur abon abonnya rasa coklat oke ini menu pertama kita Del iya kelihatan sangat cantik ya kelihatannya kalau dari estetik nilainya berapa nih eh 8 boleh 8 ya hahaha dari bahannya aja sebenernya sangat sederhana gitu kan tapi platingnya ini bagus loh mah ya sepulnya gitu kan ada abonnya dan dan ininya ya pe asam ini apa asam manis tapi ini ya menurut mas petra ini bakal cicipable iya tau gua gua aja udah anak gua gak ngebayang yang pop mie aduh yang mie instan belum makanan yang paling aneh tapi kayaknya ini bakal jadi yang paling bearable yang paling cicipable mungkin ya dari hipotesa dari hipotesa gua ini bakal menjadi yang paling aman lah gitu karena nasi masih cukup nyambung sama rada semuanya gitu ya Del kalau kita orang Indonesia suka nasi nih ya udah deh gua agak penasaran soalnya gua juga rada sih coba nih ya mari kita coba nasi milo uh caca milonya jadi keras gitu tuh di nasinya oh iya bener mereka gua ambil milo dikit dari sampingnya terus cacanya satu gua masukin gini Oke, jadi ini, 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 ini spoon gue, nasi, dan milo, dan caca. Oke. Oke, ini gue juga coba ambil yang sama ya. Tapi agak besar sih. Kling! Bismillah. Oke! Oke! Aman! Aman, guys! Aman! Aman, aman! Aman! Aman, aman! Ini aman! Ini bisa dimakan. Menurut gue ini bisa dimakan. Misalnya temen-temen lagi di kosan gitu, lagi di rumah cuma ada milo dan nasib dicoba sumpah enak. Itu kayak bisa mengganjel perut sementara waktu gitu loh. Buat dessert ya guys, ya lumayan tuh. Ini buktinya gue nambah nih ya. Iya lu masukin kulkas kali ya, kulkas, nasinya jadi dingin. Iya sih, ternyata jadi keras nggak? Oh nggak, jadi setengah jam-sejam aja di kulkas. Kita udah buat ramuan gitu. Gue sambil makan kayaknya ambil enak ya. Coba lagi deh gue satu, satu suapan. Eh yang lain cobain juga dong. Ini enak loh. Ini enak loh. Coba aja nih. Mungkin nggak enak sih-nya. Coba aja. Enak men. Bener. Bener. Masuk aja nih. Nah. Adela. Ada analis lainnya nih. Adela mau mencoba silahkan, Adela. Fiona. Fiona. Sorry, sorry. Beneran ya enak. Ini enak men. Enak sih, ini enak sih. Ini sebenernya enak. Gue kaget. Gue kaget. Gue kaget. Gue kaget. Gue kaget. Gue kaget. Gimana food analis Vio? Enak. Hah? Hah? Eh kue basah gitu ya? Nice. Ya bukan bahan baru gitu. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi nih. Coba lagi nih. Coba lagi nih. Coba lagi nih. Modelnya kan jadi kayak ketang gak sih? Iya kayak ketang. Oh dan ini tuh enaknya. Dan bagusnya lagi nih tuh. Nasinya tuh dia lembek. Nasinya lembek. Jadi pas banget. Pas abon milonya masuk. Jadi apa? Kayak melekat ke nasi-nasinya jadi enak. Iya. Kalau misalnya nasinya nasi keras. Kayaknya gak cocok deh. Tapi cocok ya. Nasi keras tuh emang dibuatnya enak. Bukan nasi goreng. Gimana tuh? Buat analis mas Thomas. Enak kan? Enak kan? Edible nih edible. Ini edible. Bisa dijadikan. Oh kalau menurut gue ini bakal lebih enak lagi. Kalau dicampurin kental manis. Boooow. Gak tau sih. Oke. Jadi itu dia menu pertama kita. Nasi Milo Caca. Dan ternyata dia cicipable. Approved. Dari skor 1 sampai 10. Ini kita beri coklat delicious. Berapa? Gak tau. Berapa ya? Berapa? 7 lah. 7, 8. 8 lah. 8 ya. Buat yang. Karena kaget juga sih ya. 8, 8, 8. Kaget karena dia ternyata edible. Oke guys ini menu kedua kita. Udah mateng. Udah mateng. Mie goreng dicampur coki-coki. Jadi kita bagi dua kali ya. Jadi rencananya nih gue pengen nyobain yang di plate yang ini. Di plate yang ini. Di plate. Di? Di? Belom. Di? Di plate yang ini kita akan campur dengan semua bumbu. Dan coki-coki. Tapi di plate yang ini. Di yang ini. Bukan plate sini. Apa? Cup ini. Kita cuma campurin coki-coki. Oh jadi ada perbandingan. Ada perbandingan. Gimana yang pakai bumbu? Apakah pengaruh bumbu ini. Akan merubah formula kenikmatan. Hukum kenikmatan. Dari. Makanan-makanan yang kita cucit. Dicapur dengan coki-coki tetap ya. Dicapur dengan coki-coki tetap ya. Dan coki-coki. Hehehe. Ini gak ada suara makan banget ini mas. Gak ada suara makan banget ini mas. Gak ada suara makan apa. Kita harus cobain pakai coklat. Apa lagi ya. Semua makanan favorit gue dirusak. Tapi iya sih. Tapi gak tau sih. Jangan underestimate juga. Tadi gue underestimate tapi ternyata masih edible. Jadi kita coba ya. Tapi. Tapi ini. Oke lo campurin yang ini. Sip. Gue campurin yang ini. Oke. Gue campurin dengan semua bumbu. Yang ini coki-coki aja. Biar kita tau gimana rasanya. Dikasih bumbu. Dikasih bumbu. Dikasih bumbu. Mecin men. Mecin dan coklat. Gue khawatir bilang dari sini gak mau makan mie instan lagi. Iya ini keterang rumah loh. Setiap makan mie instan jadi ngecoki-coki. Oke tapi dari warnanya sih. Dari warnanya sih. Warnanya oke nih ya. Nih. Nih setelah dibauin aneh banget cuy. WEEEEEH! 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 Jadi kalo setelah diaduk dengan coki-coki. Ini tuh kayak. Kayak kecap biasa aja men. Tapi ketika lo cium. Ya coki-coki. Coki-coki pake mie gitu gimana gitu. Aduh gue gak bisa nih kayaknya ini. Gak bisa. Gak tau gak tau gue. Jadi gimana nih. Kita makannya gimana nih. Oke ini yang. Ini yang dicok. Gue makan ini ya. Oke ini yang nyampur dengan segala jenis. Bumbu. Oh my god. Kenapa sih kita lakukan ini. Gimana kita. Ngapain sih gue kerja disini. Kayaknya misalnya kita pindah ini deh. Pindah asuransi ke dokter. Asuransi kesehatan. Oke mau coba yang mana dulu nih. Yang gak pake bumbu atau yang pake bumbu. Yang gak pake bumbu dulu. Yang gak pake bumbu bakal lebih enak. Ya makannya kita yang enak dulu. Baru lah siksa dengan yang gak enak. Oke. Oke saya siap. Saya siap. Mari. Itu dong. Nah. Gue pake ini aja deh. Yang ini udah kecabur bumbu nih. Nah boleh deh yang baru. Ya siap. Oke siap. Mari kita coba. Ini. Indomie goreng milo. Eh milo. Bukan ini mie sedap. Mie sedap. Mie sedap. Goreng milo. Kok lu terus-terus mengambil. Mendingan satu-satu deh. Hehehe. Hehehe. Susah anjir. Hehehe. Udah mah belum tentu enak. Hehehe. Talu nih. Kita putar-putar. Kita putar-putar. Kita putar-putar. Ramyun. Bukan mie korea coklat. Jajang melong. Jajang melong. Oh my god. Jajang melong. Jajang melong. Ini coki-coki. Hehehe. Sakit. Ini nih. Oke. Mie. Mie goreng. Coki-coki. Siap dilahap. Dan kita pengen tau apakah ini cicipable atau engga. Ya. Oke. Ready. Tos. Milahir marahim. teman nih. Tak ada. Buah!.. L Ku jó todos. Das. Dan itu nih. Sepert Ju. Ang theta-nya aku ape sa title. Jjjajjajjjjjjj... nasıl. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ'JJJJJJJJJJJJJJJ sponsor. Ini belum kukinyo lho. Bingung. Bib J Bergance. ubr segi co... engga gk gabisa gabisa... tunggu gua bel gratis bel gratis katanya lo ini gile apalagi yang ini apalagi yang sindır blas jatade Alhamdulillah Aduh gue enak nih Emang gimana enak emang Engga enak Engga enak kan Ini aneh cuy Gue gak bisa Mie Cokli Lu biasa makan mie ada mecin Asin Terus ini manis Baunya tuh aneh gak sih Coba deh food analisa Ini expert kita nih Vio jadi food analis Vio ini Yang paling sering Melakukan food eksperimen Coba menurut gue gimana nih Takut gue jadinya Ini apalagi Apa kabar dunia ini halo Yang dicampur Lu penasaran sumpah Nangis Jadi kita juga liat takut Takut Potong lah ini Gimana 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 Aneh gak sih Aneh 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 Gue pikirnya ini bakal oke Kenapa ya Dan gue gak ngerti kenapa coki coki ada di lehernya mas kuetra Gimana Gimana Ambilin dong Gimana nih Gimana nih Gak sampe mau muntas sih tapi Mas lu hebat lu Vio Emang lu dia emang expert sih Udah expert dalam makaran-makaran aneh lu hebat lu Toleransi makanan lu Masih bisa Masih cicipable buat Vio Yang ini nih 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 Gimana Gimana kalau ini kita bertiga bareng aja Iya bertiga bertiga Vy 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 SORRY GUYS SORRY GUYS SORRY GUYS SORRY GUYS terus gua jadi ragu gini gua harus makan ya nih makan juga makan ya temenin gua dong ya temenin temenin makanya food analyst kita udah mulai kracunan ini hancur men ini ini masih wangi mecin udahlah cobain aja langsung wanginya enak sih sumpah karena mangi mecin enak 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 paling lu enak 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 kan mecinnya mendominasi gua engga gua engga ini ga cuci bebel guys engga guys kita ini ya kita tidak sependapat sama mas petran engga engga emang enak guys ini enak enak men yang ini bumbunya tuh gua masih bisa ngerasain bumbunya mie sedap yang khas gitu loh engga gua tadi engga gua masih enak 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 enaknya apa dari mie sedap biasa mungkin karena ada ada wangi mangi coklatnya karena gua juga suka coklat sih tapi engga ekspek aja coklatnya tuh bisa ngeblend dengan bumbu-bumbu yang ada di mie sedap ini ini kebetulan seimbang sama mie cimen ah formulanya pas iya memang bisa gantiin kecap manis kecap manis kalo abis ganti cokli-cokli iya iya setuju sama video iya coklat apa aja bisa gua suka banget sama coklat tapi ga gini juga nih ga ga matchin dicambur coklat aduh mas ya mas petra kali ini gua gua pro nih gua pro nih kayaknya gua engga gua ga bisa 8 8 jadi gua 8 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 Mie instan rebus dengan hot chokwa bubuk juga ya ini ya. Sebelumnya nih kita buka dulu nih. Ya kita buka. Ini emang nyongi surgawi ga sih? Oh iya dan sebelumnya lagi guys jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini. Karena please guys subscribe gue udah menderita banget ini. Please at least at least subscribe lah. Supaya bisa penderitaan ini at least semua hasil. Awal tuh nafi banget men. Setelah eksperimen kedua jadi kayak gini tampilannya. Jadi kebayang lah ya gimana penderitaan Mas Petra. Nah hipotesa lo apa nih? Aduh tapi nih pas dibuka wangi surgawi men. Ini wangi-wangi puncak. Enak banget wangi-wangi puncak, wangi-wangi kan. Ya tuh rasa ayam bawang. Rasa ayam bawang ini mah enaknya dimakan pas naik gunung ya kan. Pas naik dingin-dingin hujan-hujan. Tapi ini ada hot chokwa nih nape sih. Oh iya sih bener sih kan. Di dingin-dingin hot chokwa juga enak. Jadi harusnya positif, dicampur positif harusnya positif ya. Kombinasi yang bagus sebenernya sih. Dan ini hot chokwa ini ada pahit-pahit gitu gue denger. Jadi mungkin perpaduan pahit ini akan memberi makanan ini sebuah formula. Sebuah rumus yang bisa menjadi lezat. Jadi mari kita coba campur ya. Pokoknya kita harus menemukan hukum kenikmatan di eksperimen ketiga ini. Yes. Gue campur semuanya ya. Oh my god. Ini banyak banget sih men. Biar-biar maktuh. Tuhu... Tuhu... Liat guys. Liat 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 liat. Kalau mie yang goreng itu masih bisa gue terima lah ya. Ini masalahnya mie rebus, jadi kan nyampur ke bawahnya. Ya gue aduk ya. Aduk terus. Aduk nih. Oh my god. Ini jadi coklat. Ntar guys. Ntar guys. Oh my god. Sumpah ini adek banget. Nggak lo cimbonya, lo cimbonya. Ini anjingnya apaan? Ini apaan? Gue mau makan. Gue nggak mau makan. Kayaknya ini. Nggak nggak nggak. Gue sanggup. Gue mau nyoba kuahnya dulu sih kayaknya. Gue akan gelap. Demi konten. Demi konten ini. Demi konten. Udah siap belum nih? Nggak. Udah siap. Wuh. Itu hancur sih nih. Parah sih. Ini kuahnya dulu liat tuh kuah. Oh mantot. Anjing. 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 Anjing banget nih. Anjing. Demi anjing. Ya kayak awan. Ya kayak awan. Kayak awan. Kayak awan. Kayak awan sih. Baunya itu men ameh. Aduh gue udah nangis-nangis sih dari hari. Oh my god. Usak ekspektasi gue terhadap top mie yang lezat. Awalnya. Oke lo siap deh. Udah. Gue mau makan apanya ya. Nggak jadi kita. Langsung nih. Kuahnya dulu ya. Hmm. Gue coba kuahnya dulu. Gue sebenernya suka banget sama makanan kuah apapun itu. Soto. Ataupun rawon. Ataupun. Gue coba kuahnya dulu. Apa ya? Baso nih. Tapi gue nggak tau yang ini kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Hancur guys. Hancur. Dunia hancur. Ini aneh. Ini aneh. Ini aneh. Ini aneh. Gue udah direkomendasikan. Buat kalian. Gila. Itu gue cuma aja dikit banget loh. Coklat. Gue cuma aja dikit banget. Pokoknya yang suka coklat. Sama pop mie. Itu nggak usah coba digabung. Gue aja. Nggak ya. Gue bahkan nggak mau coba mie nya. Enggak sih. Enggak. Kita harus. Harus. Coba mie nya. Ih kamu kan itu. Udah. Nggak usah. Itu buat. Oke. Kita selalu buat. Spesialis sih. Nah gue coba mie nya dikit aja. Gimana? Gimana? Gue coba mie nya dikit aja ya. Ini kayaknya. Segini aja gue coba mie. Gitu juga deh segitu aja ya. Apapun gue lakukan demi food lab. Demi food lab. Mampus. Enggak. 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 enggak bisa gue. Enggak bisa gue. Enggak bisa gue. Enggak bisa gue. Oh my god. Ini curse. Kayanya gue menyerah disini. Ini makanan terkutuk. Ya. Jadi enggak bisa. Mendesk. Bisa kebisaan gimana. Isinya. Kayaknya butuh 1 food analis lagi sih. Enggak sih? Iya. Tolong. Balik lagi deh ya please. Eh vio. Kita panggil vio. Silahkan vio. Rasakan neraka ini. Oh my god. Cobain ya. Cobakan dulu. Bagaimana tuh? Iya makanya ini ga eatable sih men. Ga ga ini ga. Baunya aja kayak gitu. Gue ngomong aja udah ga bener nih. Nahan muntah gue. Jadi disini lagi ramah banget guys. Terus belom orang lagi ngeliatin. Kuahnya kuahnya. Aduh kan. Coba coba. Lo kan expert gitu ya. Yang expert aja begitu kan. Atau lagi gitu. Gimana kuahnya? Gimana nih? Oh gila sih beneran sih tentu saja pada ue ue. Iya kan. Ini ga makan ini aneh kan. Coba minyak. Coba minyak, coba minyak. Masih mau dicoba. Coba minyak, coba minyak. Hebat loh. Keren loh. Memang food expert beda ah. Food expert. Beda, 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 beda. Food perimen expert kita dia nih ya. Nanti banyak rekomendasi-rekomendasi aneh. Kalau kalian punya rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan aneh. Untuk kita coba. Dan untuk kita ngeliat orang mau muntah atau. Kuahnya sih. Menurut gua kuahnya yang bikin gaya. Kuahnya parah. Kuahnya killer. Kuahnya begitu. Gua coba. Kuahnya najis. Kuahnya najis. Kuahnya najis. Tapi menurutnya kalau lu gak makan pakai kuah masih bisa. Kalau lu lapar banget ya. Udah gak makan berhari-hari. Ya makan, makan aja gitu. Iya makannya kalau udah gak makan berhari-hari mah apa aja kayaknya sih. Iya tapi. Baunya tuh emang. Baunya aneh banget. Aneh banget men. Coba. Parah sih. Parah sih. Udah gua give up. Dua. Dua. Ya gua sih nol kayaknya. Gua nol banget. Ini minus. Ini minus 10. Minus 10. Lu jangan dicoba. Dari tiga eksperimen ini yang paling. Oh paling parah ini paling parah. Paling parah. Tidak dikomendasikan. Tidak dikomendasikan. Jadi yang satu satu dua tiga nilainya. Yang mana yang juara satu. Juara dua dua tiga. Oke. Jadi juara satunya. Buat makanan. Buat eksperimen hari ini. Buat eksperimen hari ini. Adalah yang nasi. Setuju. Itu nomor satu. Nomor dua ya yang mie goreng itulah. Mie goreng campur coki-coki. Walaupun lu muntah ya. Gimana? Ya tuh. Ini sih. Ini paling. Ini gak bisa diterima oleh siapapun sih. Dan dibuang. Tapi kalau ada food analisis ini. Mau coba ya silahkan. Enggak. Ini adalah disgusting. God cici pukul. Oh my God please God. Hukum kenikmatannya minus. Gue gak mau lagi ada di episode ini. Ini bisa bertahun yang terakhir ya. Oh my God. Oke guys. Kalau gitu. Sekian buat food perimen kali ini. Food analisis Petra signing off. Food analisis dela cabut. Sampai jumpa di. Eksperimen berikutnya. Eksperimen-eksperimen berikutnya. Gue udah gak bisa ngomong. Gue udah pusing gue. Karena rakanan tadi. See you next time. Dadah. Thank you.